Puluhan karyawan pabrik Garmen di Sleman, Yogyakarta pada Rabu sore mengalami keracunan. Korban keracunan diduga akibat mengonsumsi makanan catering yang kadaluarsa yang disediakan oleh pabrik. 62 karyawan pabrik Mataram Tunggal Garmen di Sleman, Yogyakarta, Rabu sore harus dilarikan ke rumah sakit Pantinu Groho, Sleman, Yogyakarta. Korban mengalami muntah-muntah dan kejang. Beberapa di antara mereka yang tidak kuasa menahan sakit bahkan jatuh pingsan sebelum mendapat pertolongan medis. Hal ini diakui oleh pihak manajemen pabrik yang membenarkan telur. Pihak manajemen pabrik belum bisa memastikan siapa penyedia jasa layanan catering yang wajib bertanggung jawab atas kasus keracunan ini karena pelayanan catering untuk seluruh karyawan yang berjumlah 2.500 orang dilaini oleh 5 vendor sekaligus. Sekarang sudah di tangan IAP-nya dengan adanya semacam musibah yaitu dari, kita tidak tahu apa dari makanan apa dari apa. Kemudian ini ya penolongan pertamanya bisa cepat, bisa ditangani dengan baik. Ya mudah-mudahan nanti semuanya nanti dengan ditangani secara cepat dan tepat ini segera beransur-ansur nanti mereka sehat kembali. Terima kasih telah menonton!